Ya bagaimana penegakan HAM di Indonesia? Kita lihat kan hampir atau banyak lah ya kasus-kasus pelanggaran HAM itu tidak terungkap. Kasus Marsina, buruh perempuan itu ya. Kemudian kasus Trisakti, kasus wartawan Jogja itu Udin ya atau siapa itu. Kasus apalagi banyak sekali ya, hampir semuanya munir ya, kasus munir. Hampir semuanya tidak terungkap. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana penegakan HAM di Republik ini, ya benar tadi, mundur, bergerak mundur. Karena bisa dikatakan ya tidak ada penegakan HAM. Pada saat Pilpres, seluruh calon presiden itu berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus. Misalnya kasus ibu-ibu yang berpayung di depan istana itu kan, itu kasus Trisakti. Sampai mau selesai Jokowi kan belum bisa juga diselesaikan. Hampir semua kasus pelanggaran HAM itu tidak selesai. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ya, tentu jawabannya bisa dengan mudah sekali. Karena hampir seluruh kasus pelanggaran HAM itu berkaitan dengan orang-orang kuat. Berkaitan dengan elit bangsa, berkaitan dengan pejabat-pejabat. Dan mereka tentu berusaha sekuat tenaga untuk merintangi terbukanya kasus-kasus pelanggaran HAM itu. Karena kalau itu terbuka ya mereka akan jadi terpidana dengan demikian ya, dengan sendirinya gitu ya. Nah itu, jadi pertanyaannya sejauh mana penegakan HAM? Ya untuk kasus-kasus yang terkait dengan pejabat bergerak mundur. Tidak ada penyelesaian sama sekali. Nah kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang dari konflik horizontal gitu ya. Misalnya pelanggaran HAM dari konflik Poso, Ambon, kemudian apa itu, Sambas ya. Nah itu kan banyak sekali yang terungkap dan kemudian selesai. Karena memang itu konflik antara masyarakat. Jadi pelaku pembunuhnya pun akhirnya ditangkap dan banyak juga yang diberi hukuman mati. Seperti kasus konflik Poso itu kan. Siapa itu yang diberi hukuman mati, Anda masih ingat? Ada dua orang yang akhirnya menjalani hukuman mati. Akibat konflik Poso itu. Saya lupa itu. Yang satu kepalanya botak, tapi bukan saya ya. Lupa saya bernamanya itu. Yang konflik Poso itu ada yang pada akhirnya harus menjalani hukuman mati. Dan kemudian kasusnya bisa dibilang selesai. Konflik itu bisa selesai. Nah selain tentu saja hukuman mati bagi pelakunya, juga dilakukan perdamaian. Ada misalnya Yusuf Kala itu menggelar perdamaian di daerah Sulawesi Utara, itu daerah pergunungan tingginya. Nah itu selesai untuk kasus-kasus yang sifatnya horizontal. Tetapi untuk kasus-kasus yang sifatnya vertical, di mana para pejabat, para elit, penguasa melakukan pelanggaran HAM, nah itu sampai sekarang hampir tidak ada yang terungkap. Tibo ya, itu pelaku salah satu aktor di konflik Poso ya, Tibo. Bisa selesai, karena memang pelakunya adalah masyarakat itu sendiri. Kalau di Poso kan antara Islam dengan Kristen atau apa saya lupa. Di Ambon juga sama, di Sambas itu etnis ya, Dayak lawan Madura. Nah untuk kasus-kasus horizontal biasanya relatif ada yang terbuka lah, ada yang selesai. Tapi untuk yang vertical itu memang sangat sulit. Jadi seperti itu ya jawabannya, silakan masih ada yang lain.